Kewasan pemukiman atas air Balikpapan Barat merupakan salah satu wilayah yang berdampak cukup besar terhadap tumpahan minyak. Puluhan RT di pemukiman atas air terpapar limbah minyak yang sangat tebal dan menutupi pemukiman atas air. Di Kelurahan Mergesari sebanyak 16 RT terpapar oleh limbah minyak, sedangkan di Kelurahan Baru Ulu sebanyak 13 RT terpapar oleh limbah minyak. Warga pun melakukan kerja bakti guna membersihkan kawasan pemukiman agar kondisi air menjadi bersih dan bebas dari tumpahan dan limbah minyak. Dan selama dua hari melakukan kerja bakti pembersihan tumpahan minyak, warga Baru Ulu berhasil mengumpulkan sebanyak 14 dron limbah minyak. Minyak yang berhasil dikumpulkan oleh warga kemudian diserahkan ke Pertamina. Selain mengumpulkan tumpahan minyak, warga pemukiman atas air Baru Ulu juga membersihkan kawasan pemukimannya dari sampah domestik yang juga terpapar oleh limbah minyak. Meski tumpahan minyak sudah mulai berkurang, namun ada kekhawatiran tersendiri bagi warga yang berada di pemukiman atas air, yakni tumpahan minyak yang masih melengket di tiang-tiang rumah warga. Warga pun khawatir jika minyak yang melengket dan mengering akan dapat berpotensi atau memicu terjadinya kebakaran. Dan untuk memastikan tumpahan minyak tidak terdapat kandungan gas, sejumlah petugas dari Mor Pertamina dan Pertamina Hulu Mahakam telah melakukan penyisiran di 13 RT di kawasan pemukiman atas air Baru Ulu dan tidak mendapatkan adanya kandungan gas dari tumpahan minyak tersebut. Meski demikian, warga dihimbau untuk tidak merokok dan membuang puntung rokok di lokasi-lokasi yang terdapat tumpahan minyak. Lurah Baru Ulu Muhammad Rizal mengatakan bahwa ada 13 RT di pemukiman atas air Kelurahan Baru Ulu yang terpapar oleh limbah minyak. Dan untuk mengatasi hal tersebut dirinya telah berkoordinasi dengan Pertamina dan melakukan kerja bakti bersama, warga serta unsur TNI, Polri serta Ormas membersihkan kawasan tersebut dari tumpahan minyak. Khusus untuk wilayah Baru Ulu, ada 13 RT yang terdampak dengan tumpahan minyak yang ada di perairan saat ini. Wilayah tersebut dimulai dari RT 1, kemudian RT 5, RT 7, 9, 11, 12, 13, kemudian 15, 16, 17, 43, 50, dan 52. Dan kami berkoordinasi dengan Pertamina untuk di wilayah kami sudah membentuk tim pembersihan di pantai untuk membersihkan sampah domestik yang terpapar dengan limbah, begitu juga dengan minyak. Nah untuk kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan, dua hari ini didapatkan 14 derum minyak, dan selanjutnya disedot oleh Pertamina untuk dibawa ke penampungan dari Pertamina. Begitu juga sampah domestik yang terpapar dengan limbah, itu ada dua terang. Untuk hari ini sudah berjalan lagi, dan mudah-mudahan kami berharap sebentar sore juga diambil lagi minyak-minyak, kemudian sampah-sampah domestik yang dikumpulkan oleh tim. Begitu juga karena di wilayah kita ada bantuan dari TNI, kemudian dari polisi, dari beberapa Ormas yang membantu di wilayah kita. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.